Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami mau menjelaskan Cara perhitungan laporan keuangan proformal Sebelum kami lanjut menjelaskan Cara perhitungan laporan keuangan proformal Alangkah baiknya Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya sendiri Suharni dan teman saya Omif Tahuljana dan Ernianti Yung Ninsi Ina Disini kami menggunakan Dua pendekatan Yaitu pendekatan KMSIS Dan pendekatan individual Sebelumnya kita harus Mengetahui dulu rata-rata tingkat Pertumbuhan selama 4 tahun Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Selama 4 tahun Kita harus Menjumlakan Tahun 1 sampai tahun 4 Dibagi 4 tahun Hasilnya 7,4% Sekarang kita lanjut Hitung proyeksi tahun nyata Untuk rata-rata tingkat pertumbuhannya Tadi kita sudah mengetahui ya 7,4% Sekarang kita hitung Tahun keempat Cara menghitung tahun keempat Tahun ketiga Dikali Rata-rata pertumbuhan Ditambah Tahun ketiga Hasilnya 5,229,198,600 Untuk cara perhitungan kelima Sama ya teman-teman Tahun keempat Dikali Rata-rata Pertumbuhan Ditambah Tahun kelima Dan hasilnya 5,6,16,159,296 Untuk tahun keempat Tahun kelima Dikali Rata-rata pertumbuhan Ditambah Tahun kelima Hasilnya E6,031,755,084 Sekarang kita lanjut ke perhitungan Dengan menggunakan pendekatan cam size Cara perhitungan cam size persennya itu Penjualan dibagi penjualan Hasilnya 100% Sama ya Perhitungan cam size persennya sama Misalnya Harga pokok Penjualan dibagi penjualan Hasilnya E6,9,7 Cara perhitungan sampai bawahnya sama ya Terus biaya bunga sama item lainnya Tidak dihitung Sekarang kita lanjut ke Tahun keempat Penjualan tahun keempat tadi Kita sudah mengetahui ya Disini Sebesar 5,229,198,600 Dan untuk penjualan tahun keempat 5 dan 6 Kita ambil disini ya Teman-teman Sekarang kita lanjut Untuk perhitungan harga pokok penjualan Cam size dikali Tahun 4 Hasilnya 3,6,43,8,67,200 Cara perhitungan sampai bawahnya sama ya Teman-teman Untuk item lainnya tidak dihitung Sekarang kita lanjut ke Tahun kelima Cara perhitungannya Harga pokok penjualan dikali Tahun kelima Hasilnya 3,913,513,513,375 Cara perhitungan Cara perhitungannya sama ya Cara perhitungannya sama ya Sekarang kita lanjut ke tahun ke-6 Harga pokok penjualan Harga pokok penjualan Hasil tahun ke-3 Hasil tahun ke-3 Nyata Pendapatan operasional dikurangi Biaya bunga Ditambah item lainnya Hasilnya 274,10 Sekarang kita hitung tahun ke-4 Pendapatan operasional Dikurangi biaya bunga Pajak Hasilnya 279,710,313,20 Sekarang kita hitung tahun ke-3 Sama ya teman-teman Pendapatan nasional dikurangi Biaya bunga Hasilnya 298,101,876,38 Sekarang kita hitung ke tahun ke-3 Cara hitung hasil tahun ke-6 Sama ya Pendapatan nasional dikurangi Biaya bunga Hasilnya 3,17,568,815,23 Sekarang kita lanjut ke Perhitungan Menggunakan pendekatan Tingkat pertumbuhan Item individual Sekarang kita hitung tahun ke-4 Untuk harga pokok penjualannya Tahun 3 Dikali 7,4% Ditambah Tahun 3 Hasilnya 5,229,2 Cara perhitungannya sampai bawah Cara perhitungannya sampai bawah Sama ya teman-teman Untuk Item lainnya tidak dihitung ya Maupun tahun ke-4 sampai tahun ke-6 Tidak dihitung Sekarang kita hitung tahun ke-5 Tahun ke-4 Dikali 7,4% Hasilnya Eh salah-salah Sebentar Tahun ke-4 Dikali 7,4% Ditambah 4 Hasilnya Hasilnya 5,6,6,6,2 Cara perhitungannya sama ya Selanjutnya kita lanjut ke Tahun ke-6 Tahun ke-5 Dikali 7,4% Ditambah Tahun ke-5 Hasilnya 6,031,8 Oke selanjutnya kita hitung hasilnya ya teman-teman Untuk hasil tahun ke-3 Yaitu Pendapatan operasional Dikurangi Biaya bunga Terus ditambah Item lainnya Hasilnya 274,1 Untuk kamsize Persennya tidak dihitungnya Hasilnya 0 Sekarang kita hitung tahun ke-4 Cara hitung tahun ke-4 Sama ya Seperti Entah Cara menggunakan ini Menggunakan pendekatan kamsize Sama Sekarang kita hitung tahun ke-4 Pendapatan operasional Dikurangi Biaya bunga Hasilnya Hasilnya 280,6 Sekarang kita hitung tahun ke-5 Yaitu Pendapatan operasional Dikurangi Biaya bunga Hasilnya 291,6 Untuk tahun ke-6 Sama ya teman-teman Tetap pendapatan operasional Dikurangi Biaya bunga Bersi pajak Baik Selanjutnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan Cara Menghitung Laporan keuangan Performa Dengan menggunakan Tingkat pertumbuhan Item Individual Nah disini Sudah diketahui Jumlah dari tahun ke-3 Dan Common size Dan disini Saya akan menjelaskan Cara menghitung Proyeksi dari tahun ke-4, 5, dan 6 Nah yang pertama Cara untuk menghitung Proyeksi dari Tahun ke-4 Yaitu Caranya Penjualan tahun ke-3 Kita kalikan Dengan Common size Dan kita tambahkan dengan Penjualan tahun ke-3 Yaitu 4.868,9 Dikali 7,4% Ditambah 4.868,9 Yaitu Hasilnya 5.229,2 Dan hasilnya ini Sudah saya bulatkan Terlebih dahulu ya Dan untuk Menghitung Harga pokok penjualan Biaya penjualan Dan administrasi Pendapatan lainnya Dan pajak penghasilan Itu caranya sama Caranya sama Dengan cara kita Menghitung penjualannya Tadi Langsung saja Hasilnya Yaitu Ini Hasilnya Itu ini Caranya sama Dan untuk Menghitung proyeksi Tahun ke-5 Caranya Tahun ke-4 Penjualan tahun ke-4 Kita kalikan Dengan Common size Dan kita Tambahkan lagi Dengan Penjualan tahun ke-4 Hasilnya Itu 5.616,2 Dan ini Sudah saya Buatkan lagi Dan untuk Menghitung Harga pokok Penjualan Tahun ke-5 Caranya Yaitu Common size Kita Tambahkan Dengan Penjualan Tahun Kelima Dan Kita Tambahkan Lagi Dengan Penjualan Tahun ke-5 Hasilnya Yaitu 3.924,3 Dan Caranya Sama Untuk Menghitung Biaya penjualan Dan administrasi Pendapatannya Dan pajak Penghasilannya Caranya Sama Langsung saja Hasilnya Adalah Ini Dan Sekarang Untuk Menghitung Proyeksi Dari tahun Ke-6 Caranya Yaitu Pertama Penjualan Dari Tahun ke-5 Kita Kalikan Dengan Common size Kita Kalikan Dengan Common size Dan Kita Tambahkan Lagi Dengan Penjualan Tahun ke-5 Yaitu 5.616,2 Kita Kalikan Dengan 7,4 Kita Tambahkan Lagi Dengan 5.616,2 Dan Hasilnya Yaitu 6.060,031,8 Dan Untuk Harga Poko Penjualan Caranya Yaitu Common size Common size Kita Kalikan Dengan Penjualan Tahun Ke-6 Dan Kita Tambahkan Lagi Dengan Penjualan Kita Tambahkan Lagi Dengan Penjualan Tahun Ke-6 Langsung Saja Hasilnya Yaitu 4.280,2 Dan Caranya Sama Juga Untuk Menghitung Bayi penjualan Administrasi Pendapatan Lainnya Pajak Penghasilan Langsung Saja Hasilnya Ini Dan Di Soal Sudah Diketahui Dari Pendapatan Operasional Dan Biaya Bunganya Untuk Pendapatan Pendapatan Dari tahun ke-4 5 dan 6 Pendapatannya Adalah Ini Dan Untuk Bunganya Dari tahun ke-4 Dan 5 dan 6 Dan Disini Sudah Diketahui Hasil Dari Tahun ke-4 5 dan 6 Caranya Yaitu Sama Dengan Pendapatan Kita Kurangi Dengan Biaya Bunganya Sama Dengan 280,6 Dan Ini Sudah Saya Buatkan Terlebih Dahulu Dan Untuk Menghitung Proyeksi Tahun ke-5 Dan 6 Caranya Sama Yaitu Pendapatan Dikurangi Bunga Sama Dengan 291,6 Dan Untuk Tahun ke-6 Pendapatannya Adalah 352,6 Dikurangi Biaya Bunganya 56,4 Sama Dengan 296,2 Nah Itu Adalah Cara Menghitung Laporan Keuangan Performa Dengan Menggunakan Tingkat Pertumbuhan Item Individual Dan Disini Saya Akan Menghitung Total Aset Proyeksi Dan Disini Sudah Ada Tabel Proyeksi Total Aktif Aktifannya Dari Tahun Ke-4 5 5 Dan 6 Langsung Saja Untuk Perhitungan Di tahun Ke-4 Ke-4 Yaitu Perubahannya Ada 12,6 Untuk Perhitungannya Yaitu Perubahan Tahun Ke-4 Perubahan Tahun Ke-4 Kita Kalikan Dengan Jumlah Di tahun Ketiganya Yaitu 12,6% Kita Kalikan Dengan 300 Eh Sorry Maaf 3609,6 Dan Kita Tambahkan Lagi Dengan 3609,6 Hasilnya Yaitu 4064,4 Dan Untuk Menghitung Tahun Ke-5 Dan Ke-6 Caranya Sama Dengan Cara Kita Menghitung Tahun Ke-4 Yaitu Perubahan Tahun Ke-5 Perubahan Tahun Ke-5 Kita Kalikan Dengan Jumlah Tahun Ke-4 Maaf Di sini Jumlah Tahun Ke-4 Yaitu Ini Nah Tadi saya lupa Maaf Dan Untuk Baik Lanjut Dan Untuk Menghitung Perubahan Dari Eh Perhitungan Dari Tahun Ke-5 Itu caranya Perubahan Dari Tahun Ke-5 Kita Kalikan Dengan Jumlah Di Tahun Ke-4 Dan Kita Tambahkan Lagi Dengan Jumlah Tahun Ke-4 Langsung Saja Hasilnya Ini Dan Jumlahnya Ini Yaitu Dan Jumlahnya Ini Dan Untuk Tahun Ke-6 Langkahnya Sama Yaitu Perubahan Tahun Ke-6 Kita Kalikan Dengan Jumlah Tahun Ke-5 Dan Kita Tambahkan Dengan Jumlah Tahun Ke-5 Hasilnya Ini Dan Jumlahnya Sama Apabila Kita Tidak Mengerti Menggunakan Cara Ini Ada Cara Lain Yaitu Dengan Menggunakan Pendekatan Perputaran Aktiva Yang Konstan Yaitu Tangkahnya Disini Sudah Diketahui Disini Ada Tahun Ke-3 4 5 Dan 6 Sudah Diketahui Penjualannya Total Aset Awal Tahun Dan Akhir Tahun Dan Disini Saya akan Menjelaskan Bagaimana Cara Menghitung Total Aset Rata-ratanya Nah Untuk Tahun Ke-4 Caranya Yaitu Awal Tahun Yaitu Dengan Awal Tahun Ini Awal Jumlah Awal Tahun Ke-4 Kita Tambahkan Dengan Akhir Tahun Dan Kita Bagi 2 Yaitu Total Aset Tahun 3.609 6 Ditambah Akhir Tahun 3.362 6 Langsung Saja Kita Bagi 2 Langsung Saja Hasilnya Yaitu 3.486 1 Nah Untuk Tahun Ke-5 Dan Ke-6 Caranya Sama Dengan Kita Menghitung Tahun Ke-4 Yaitu Total Aset Awal Tahun Tahun Ke-5 Kita Tahun Ke-5 Kita Tambahkan Dengan Akhir Tahun Akhir Tahun Dan Kita Bagi 2 Hasilnya Yaitu 3.744 15 Dan Untuk Tahun Ke-6 Caranya Masih Sama Yaitu Total Aset Tahun Ditambah Akhir Tahun Total Aset Akhir Tahun Dan Kita Dibagi 2 Yaitu 4.125 7 Kita Tambah 3.916 7 Kita Bagi 2 Hasilnya Ini 4.021 2 Nah Selanjutnya Bagaimana sih Cara Menghitung Total Asetnya Dan Dan Disini Saya Menjelaskannya Pertama Untuk Total Aset Tahun Ke-4 Caranya Yaitu Penjualan Di Tahun Ke-4 Kita Kurangi Dengan Total Aset Rata-Rata Di Tahun Ke-4 Yaitu 5.229 2 Kita Kurangi Dengan 3.486 1 Hasilnya Adalah 1,5 Yang Ini Sudah Saya Bulatkan Terlebih Dahulu Dan Untuk Perputaran Total Aset Tahun Ke-5 Dan 6 Caranya Sama Yaitu Tahun Ke-5 Penjualannya Adalah 5.616 2 Dan Kita Kurangi Total Aset Rata-Rata Dari Tahun Ke-5 Yaitu 3.744 15 Dan Hasilnya Yaitu 1,5 Dan Ini Dan Untuk Tahun Ke-6 Perputaran Total Aset Yaitu Sama Dengan Penjualan Tahun Ke-6 Kita Kurangi Kita Kurangi Dengan Total Aset Tata-tatanya Begitu Sama Dengan Ini Eh Sorry Maaf Maaf Ini Dan Ini Sudah Saya Buatkan Terlebih Dahulu Jadi Perputaran Total Aset Dari Tahun Tahun Ke-4 5 Dan 6 Perputaran Total Aset Sama Baik Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Perhitungan Common Size Pada Akun Aktiva Akun Akun Yang pertama Akun Kas Itu Kita Peroleh Dari Tahun Ketiga Nyata Yaitu 85 Juta 800 Ribu Dibagi Dengan Total Aktiva Sebesar 3 Miliar 609 Juta 600 Ribu Jadi Hasilnya 2,4% Untuk Akun 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 Lainnya Itu Perhitungannya Sama Selanjutnya Kita Mencari Perhitungan Tahun Ke-4 Untuk Tahun Ke-4 Itu Diperoleh Dari Common Size Dikali Dengan Total Aktiva Tahun Ke-4 Atau Proyeksi Tahun Ke-4 Yang Sudah Dijelaskan Pada Awal Tadi Hasilnya 97 Juta 565 600 Dan Untuk Akun Lainnya Berhitungannya Sama Selanjutnya Kita Mencari Untuk Tahun Ke-5 Untuk Tahun Ke-5 Berhitungannya Sama Seperti Tahun Ke-4 Yaitu Common Size Dikali Dengan Total Aktiva Tahun Ke-5 Atau Proyeksi Tahun Ke-5 Jadi Hasilnya 109 Juta 836 Ribu Untuk Akun Lainnya Berhitungannya Juga Sama Selanjutnya Untuk Tahun Ke-6 Sama Berhitungannya Sama Tahun M4 Dan Tahun Ke-5 Yaitu Common Size Dikali Dikali Dengan Total Proyeksi Tahun Ke-6 Yaitu 123 676 66 800 Untuk Perhitungan Akun Lainnya Juga Sama Selan Selanjutnya Di sini Ada Akun Piotang Dagang Dan Persediaan Untuk Akun Piotang Dagang Dan Persediaan Kita mencari Pertumbuhan Dan Proyeksinya Untuk Pertumbuhannya Sendiri Itu kita Peroleh Dari Tahun Tiga Nyata Dikali Dengan Tingkat Pertumbuhan Jadi Hasilnya 75 469 500 Dan Untuk Persediaan Perhitungannya Juga Sama Yaitu Tahun Tiga Nyata Dikali Dengan Tingkat Pertumbuhan Hasilnya 51 846 600 Untuk Proyeksi Tahun Ke-4 Itu kita Peroleh Dari Tahun Tiga Nyata Ditambah Dengan Pertumbuhan Jadi Hasilnya 562 369 500 Dan Untuk Persediaannya Perhitungannya Juga Sama Diperoleh Dari Tahun Tiga Nyata Ditambah Dengan Pertumbuhan Jadi 400 600 64 700 Ditambah Dengan 51 846 600 Jadi Hasilnya 716 546 600 Untuk Untuk Tahun Tahun Ke-5 Dan Tahun Ke-6 Perhitung Untuk Tahun Ke-5 Perhitungannya Untuk Pihutang Dagang Diperoleh Dari Pertumbuhan Ditambah Dengan Pertumbuhan Dari Pihutang Dagang Ditambah Dengan Proyeksi Tahun Ke-4 Jadi Hasilnya 637 839 Dan Untuk Perhitungannya Sama Yaitu Proyeksi Tahun Ke-4 Ditambah Dengan Proyeksi Tahun Ke-5 Jadi Hasilnya Hasilnya 1.200.000.000 208.500 Dan Untuk Persediaannya Juga Sama Tahun Ke-4 Ditambah Dengan Tahun Ke-5 Hasilnya 1.484.000.000 939.800 Selanjutnya Pada akun Pasiva Kita akan Menghitung Kamen Saiz Tahun Ke-4 Tahun Ke-5 Dan Tahun Ke-6 Untuk Kamen Saiz Pada Pasiva Itu Kita Mencari Terlebih Dahulu Akun Hutang Dagang Jadi Untuk Kamen Saiz Pada Hutang Dagang Itu Kita Peroleh Dari Hutang Dagang Tahun Ke-3 Nyata Dibagi Dengan Total Hutang Dan Modal Saham Jadi Hasilnya 12,4% Dan Untuk Akun Akun Lainnya Perhitungannya Juga Sama Untuk Tahun Ke-4 Itu Kita Peroleh Dari Untuk Akun Hutang Dagang Itu Kita Peroleh Dari Tahun Ketiga Nyata Dikali Dengan Untuk Hutang Dagang Tahun Ke-4 Kita Peroleh Dari Kamen Saiz Dikali Dengan Total Hutang Dan Modal Saham Pada Tahun Ke-4 Hasilnya 503 Juta Koma 503 Juta 503 Juta 985 600 Untuk Perhitungan Akun Lainnya Juga Sama Selanjutnya Kita Perhitungan Untuk Tahun Ke-5 Untuk Tahun Ke-5 Ini Perhitungan Dari Tahun Ke-4 Juga Sama Yaitu Kamen Saiz Dikali Dengan Proyeksi Total Hutang Dan Total Saham Dan Modal Saham Tahun Ke-5 Yaitu Sebesar 567 Juta M486 Rupiah Untuk Akun Lainnya Perhitungannya Juga Sama Untuk Tahun Ke-6 Perhitungan Sebelumnya Juga Sama Yaitu Kamen Saiz Dikali Dengan Total Hutang Dan Modal Saham Tahun Ke-6 Atau Proyeksi Tahun Ke-6 Yaitu Hasilnya 600 638 996 800 Untuk Akun Lainnya Perhitungannya Juga Sama Demikian Contoh Perhitungan Laporan Keuangan Proforma Yang kami Sampaikan Terima Semoga Bermanfaat